Selamat datang kembali kepada Bapak Ibu Saudara semua, keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua dan siapa saja yang sedang menyaksikan acara ini dan juga rekaman pada malam ini Saya bersama-sama dengan anak-anak saya, mahasiswa STT Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua yang berlokasi di Jalan Jeruk Nipis, sebuah lokasi yang tersembunyi tetap di dalamnya penuh dengan suasana keluarga, ada asrama putra, ada asrama putri dan juga Bapak Ibu dosen mendampingi hingga bersama dengan suasana yang sangat asri, sejuk, indah dengan pepohonan buah-buah, pohon mangga dan juga berbagai lingkungan yang sangat segar Nah hari ini terjadi sesuatu yang luar biasa yaitu dalam rangka memperingati hari Pasca yang ada di depan kita, khususnya nanti pada tanggal 7 dan 9 April di mana seluruh dunia merayakan kebangkitan Kristus dan merayakan Pasca dan keluarga besar asrama putra STT Baptis Papua berinisiatif untuk mengadakan satu acara seminar dan seminar itu, seminar pertama mereka dengan tema matna Pasca dalam Kristologi bagi hamba-hamba Tuhan konteksnya adalah bagaimana mereka mau menyiapkan diri dipersiapkan juga untuk menghadapi tantangan dalam dunia global ini jadi seminar seharian mulai dari jam 16 sore tadi hari ini tanggal 3 April 2023 sampai malam ini diakili dengan sebuah filosof bagaimana menikmati mereka bersama-sama intinya adalah bahwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah kekuatan dari iman Kristus nah karena itu siapapun yang mau mengikut Yesus dan melayani dia sebagai hambanya pasti akan melihat tanda mujizat ke tanda mujizat karena itu hamba-hamba Tuhan ini sedang siapkan diri mereka untuk melayani Tuhan khususnya dalam konteks sekolah tinggi keologi baptis dari tempat ini saya juga sampaikan bahwa Kristus memanggil setiap orang untuk melayani dia menjadi dulos bagi dia karena dia sendiri sudah mengambil rupa seorang hamba merendahkan diri bahkan mengosongkan dirinya demi menyelamatkan kita karena itu mari kita jangan mempertahankan status kita apapun keadaan kita mari kita menghambahkan diri dan melayani sebagaimana Yesus sudah melayani kita bahkan sampai mati di kayu salib dan di atas kayu salib dia berkata artinya sudah selesai hutang dosa, segala macam ikatan, bahkan maut tidak berdaya karena sudah lunas, sudah dibayar oleh Yesus selamat merayakan Pasca yang ada di depan kita dan nikmatilah suasana kasih, persaudaraan karena Yesus luar biasa dia hidup untuk menjadi Tuhan dan Juru selamat kita Tuhan Yesus memberkati saudara semua Shalom